di prank gak lulus oh di prank gak lulus sama dia malam di prank namanya penasaran kenapa emang bener gak lulus lulus ma aku di prank biar gak tegang aku bawa bangku meja belum dikeluarin ini terus dia dirimin foto tapi katanya aku lulus buat apa aku jauh-jauh ke bandung gak lulus oh dia nge-prank dulu mamanya oh dari sekolah oh dari sekolah nge-prank dia dia gak lulus dia kasih tau ke mamanya gitu gue kasih tau kan siaran langsung oh siaran langsung oke oke namanya nge-lepon bener gak katanya nge-lulus lulus ma aku aku nge-prank sama mamanya lulus aku ngangis kadang istri aku apanya bawa Omi aku ngaku ngasih belum dikeluarin dia tidak lama disini fotoin aku jauh-jauh kalau gak lulus ini kan dia dia emang gak mau karena kita juga rencananya wisudanya di di sini oh di TSE dia gak mau kebantu emang ada acara ya ngakakanlah perpisahan ngomong-ngomong temannya juga sama temen yang dekat sama dia juga gitu aku mau ikut sama ya ini di mas pas kurang seminggu dapet keputusan kesana gimana kalau sebelum kecelakaan itu ada tanda-tanda atau firasat kalau istri dengan tadi bapak terima kasih tanda-tanda kalau di rumah gitu gak ada tanda-tanda apa gitu kalau buat pribadi saya emang saya jarang di rumah jadi gak kalau bapak sering kemana keluar keluar kerja ya cari nafkah cari nafkah ada emang dia juga orangnya tertutup oh tertutup orangnya ya ada di kamar nih hape temen temennya daten gak akan keluar berjarang keluar ya tapi dia sosok orangnya selain pendiam apa ya kata-kata mas bukan kata mas bodoh yang kata-kata mas ayahnya jangan komunikasi kalau sama mamanya sama kalau bukan lagi ada peluk ya gak ini oke jadinya dia orangnya pendiam ya dia anak keberapa anak pertama ya di bawah yang intam ada dua ada dua ya satu satu adiknya 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 namanya Pak kemarin waktu kejadian itu tahunya dari mana jadi istri yang tahu ya saya jadi gak tahu ini ya kabar ya susah kata kita gak nyalain siapa-siapa ya si pangsiur pertama udah 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 rame katanya ini 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 tahunya ada informasi lagi bukan tembali jadi puter balik puter balik ya anak ketinggalan ya ternyata ya ya susah namanya kita jangan disini yang orang disini sayang disana aja yang ke lokasi SUD kita nanya kata-kata dia gimana dia juga gak berani kasih tahu belum berani siap udah gak ada atau sakit berarti malam itu setelah tahu bisnya kecelakaan bapak langsung kesana sama siapa kesana sama keluarga ya tapi memang ada ini komunikasi dari pihak sekolah untuk kesana atau inisiatif saya inisiatif pemikiran saya karena ya yang tadi saya bilang informasi kan dia juga nyari yang akurat ya namanya lewat mulut dari mulut kan beda-beda pendapatannya dan gitu makanya saya penasaran kita lihat langsung disana bapak pertama kali itu yang yang bikin yakin dia melihat kotanya segini ya diim sama dia saya berarti melihat kalau malam ya kalau kamar mandi saya nonton TV ya itu itu doang matokan saya benar sabar ya saya masih ada kesempatan untuk melihat langsung semata udara sempit rumah tidak boleh dikira kondisi ya segera 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 semangat 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 ya hari komisi melakukan apa yang yang muka sebentar ya pas intinya ya musibah kita 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 ikhlas ya musibah menyalahkan siapa-siapa kemarin dimakamin disini yang berbarengan enam orang itu ya dimas terus intan mahesa ya terus sama pak gurunya disitu ya sama intan intan rahmawati itu keluarga semua semua bisa tegar apa teh kita bisa tegar sekarang belum lah belum ya masih ada ini ya penyesalan jangan lelok menghadirkan lokal menjadi Indonesia kemarin yang tidur kemarin kemarin kemarin